Intro Shalom Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Pemirsa program Mari membaca Alkitab GKI Karangsaro Dimanapun Anda berada Sebelumnya Saya ucapkan Selamat merayakan Natal Kiranya damai Tuhan Akan selalu ada di dalam hati Dan dalam hati kita Dan dalam hati keluarga kita semua Sebelum kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini Mari kita datang pada Tuhan Mohon penyertaannya Selamat malam Bapak Sulgawi Kiranya Damai Natal akan selalu berada dalam hati kita semua Dalam hati seluruh Pemirsa Dan Jemaat GKI Karangsaro Terima kasih Bapak Kalau sebentar lagi kami akan melewati tahun 2023 Terima kasih Bapak untuk penyertaanmu sepanjang tahun ini Terima kasih sekali lagi Bapak Dalam nama Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus Kami panjatkan doa ini Amin Tema bacaan Alkitab pada malam hari ini adalah Penyembahan Sorgawi Firman Tuhan terambil dari Wahyu Pasal 4 Ayat 1 sampai dengan Pasal 5 Ayat 14 Yang berbunyi demikian Kedua puluh empat tua-tua dan keempat binatang Kemudian daripada itu aku melihat Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga Dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata kepadaku Seperti bunyi sangka kalah katanya Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu Apa yang harus terjadi sesudah ini Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah Sebuah tahta terdiri di surga dan tahta itu duduk seorang Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata Yespis Dan permata Sardis Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang-gemilang bagaikan jamrut rupanya Dan sekeliling tahta itu ada dua puluh empat tahta Dan di tahta-tahta itu dua puluh empat tua-tua Yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu Dan tujuh obor menyala-nyala di hadapan tahta itu Itulah ketujuh roh Allah Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada empat makhluk penuh dengan mata Di sebelah muka dan di sebelah belakang Ada pun makhluk yang pertama sama seperti singa Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa Yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian Dan hormat dan ucapan syukur kepada dia Yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia Yang duduk di atas tahta itu Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu Sambil berkata Ya Tuhan dan Allah kami Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu Dan oleh karena kehendakmu Semuanya itu ada dan diciptakan Pasal 5 Kitab yang dimeterai dan anak domba Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu Sebuah gulungan kitab Yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya Dan dimeterai dengan tujuh meterai Dan aku melihat seorang malekat yang gagah Yang berseru dengan suara nyaring katanya Siapakah yang layak menerima Membuka gulungan kitab itu Dan membuka meterai-meterainya Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga Atau yang di bumi Atau yang di bawah bumi Yang dapat membuka gulungan kitab itu Atau yang dapat melihat sebelah dalamnya Maka menangislah aku dengan amat sedihnya Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak Untuk membuka gulungan kitab itu Ataupun melihat Sebelah dalamnya Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu Bertandung tujuh dan bermata tujuh Itulah ketujuh roh Allah yang diutus Ke seluruh bumi Lalu datanglah anak domba itu Dan menerima gulungan kitab itu Dari tangan dia Yang duduk di atas tahta itu Ketika ia mengambil gulungan kitab itu Tersungkurlah keempat makhluk dan keempat puluh empat tua-tua itu dihadapan anak domba itu Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas Penuh dengan kemenyan Itulah doa orang-orang kudus Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya Engkau layak menerima gulungan kitab itu Dan membuka meterai-meterainya Karena engkau telah disembelih Dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah Dari tiap-tiap suku dan bahasa Dan kaum dan bangsa Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta Maluk-maluk dan tua-tua itu Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa Katanya dengan suara nyaring Anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa Dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga Dan yang di bumi dan yang di bawah bumi Dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata Bagi dia yang duduk di atas tahta Dan bagi anak domba Adalah puji-pujian dan hormat Dan kemuliaan dan kuasa Sampai selama-lamanya Dan keempat makhluk itu berkata Amin Dan tua-tua itu jatuh, tersungkur, dan menyembah Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bapak Ibu, setelah-setelah yang dikasih Tuhan Suatu hari saya mendengar seorang berkata Saya tidak mendapat apa-apa dari kebaktian hari minggu yang lalu Apa yang saudara pikirkan ketika saudara mengingat tentang ibadah setiap hari minggu Apakah yang saudara pikirkan adalah doa yang lama dan kaku Lagu-lagu kidung pujian yang tidak sesuai dengan jiwa saudara Apakah yang terpikir adalah lampu-lampu yang banyak tergantung Di atas plafon gereja dan membayangkan kalau salah satu jatuh kira-kira mengenai siapa dan apa yang terjadi Betapa sering kita pulang dari kebaktian minggu pagi dan berkata Saya sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari kebaktian tadi Yang menyebabkan komentar seperti itu terdengar aneh adalah Karena komentar itu bertolak belakang dengan tujuan penyembahan yang Allah maksudkan Dalam Wahyu 4 dan 5 Kita tercengang dengan apa yang dipertontonkan Sebuah penyembahan di altar surga Kita hampir dapat mendengar gemuruh suara sangka kala Paduan suara malaikat Semangat yang berkobar untuk bersaksi Semuanya itu tertuju kepada anak domba yang mati bagi kita Kita melihat makna yang dalam dari pemandangan ini Musik, kata-kata, pujian, kesaksian Tidak ada dari hal-hal ini yang bertujuan untuk menghibur manusia Sebaliknya, semuanya ini dilakukan hanya untuk Tuhan Semua yang ambil bagian dalam kebaktian itu adalah pelaku Dan penontonnya adalah Tuhan Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia Ia disembah oleh para gembala dan orang-orang majus Mereka datang dengan pemberian dari hati mereka Dengan tujuan utama Bayi yang berada di dalam kandang Bukan bagi diri mereka sendiri Demikian pula seharusnya dengan penyembahan kita Paduan suara dan pendeta bukan untuk menghibur kita Tuhanlah penontonnya Kita semua adalah pelaku Penyembahan kita harus menjadi kesukaan bagi dia Pendeta yang berbicara mengenai firman Tuhan Dan memimpin pujian Ada untuk mengarahkan agar kita tidak lupa tujuan kita Apa artinya itu? Sederhana saja Yaitu minggu depan Pertanyaan bukanlah Apa yang aku dapat dari kebaktian ini Tetapi yang harus kita tanyakan adalah Apa yang telah kuberikan kepada Tuhan Dalam kebaktian ini Mari kita berdoa Bapak ampuni kami jikalau selama ini Dalam kebaktian Kami justru berlaku sebagai penonton Yang menuntut untuk dihibur dengan musik yang indah Menuntut untuk disemangati dengan kata-kata yang berkobar-kobar Menuntut untuk dihibur dengan humor yang segar Ampuni kami ya Bapak Mampukan kami mulai dari hari ini Ketika kami datang beribadah di gereja Kami berlaku sebagai pelaku-pelaku ibadah Kami harus memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan Bernyanyi sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan Kami harus mendengar ketika Tuhan berbicara kepada kami Dan kami harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Seturut dengan apa yang telah Tuhan berikan bagi kami Bapak surgawi Mampukan kami anak-anakmu untuk menjadi seorang pelaku Bukan penonton di dalam sebuah ibadah Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus kami berdoa